Di video kali ini saya kedatangan Vario 125 LED yang terbaru Di sini masalahnya itu di bagian sini ya, sekitiga ini macet Karena ini habis mau dibongkar ya, mau ganti kampas tapi belum bisa dibuka Ini ada bekas cungkelan ya, jadi cungkel-cungkel tetap tidak bisa Karena kebanyakan untuk Vario yang jarang dibuka ya, di sini itu karatan Antara bearing sama asnya itu gancet ya, tidak bisa dibuka Oke yuk kita lepas ya Nah di sini ya yang macetnya Ini ya, ini macet di asnya ini, sama bearing tengah ini Tidak bisa dibuka ya Ini bekas cungkelannya tuh, ini sama bawah Di cungkel tidak bisa ya, karena kalau di cungkel-cungkel itu kasihan peleknya atau catnya ya Jadi sebenarnya ini jarang sih macet tapi banyak juga yang kejadian seperti ini Oke selanjutnya untuk membukanya saya enggak pakai cungkel ya Jadi di sini saya akan mencobanya menggunakan tracker Tracker seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Oke ya sudah bergerak keluar ya Kurang sedikit lagi Nah sudah terlepas ya ini ya Ini ya, macet tuh Kalau di rodanya ini enggak macet ya Yang macet cuma di segitiganya ini tadi aja Sampai kayak gini ya Ini yang sering macet di bearing bagian tengah ini Ini biasanya susah untuk vario ya Sebenarnya T-Racker ini Ini untuk melepas vario oil ya sebenarnya Akan tapi ini saya mau dip sedikit Di bagian mur belakangnya ini saya tipisin seperti ini Ini biar bisa masuk ya, nyelip dip Bagian sini karena sempit untuk vario LED ya Sempit jadi di sini saya gerinda Tipis seperti ini Ini kalau untuk vario 125 yang old Mudah banget pakai ini Akan tapi kalau untuk yang new seperti ini Harus dimodif seperti ini Yang murni aja timur Yang tebal seperti ini saya belah dua Jadi seperti ini Oke teman-teman Kelihatannya sepele ya Tapi kalau enggak pakai alat ini Kadang susah banget ini Dijunggal-ijunggal enggak akan bisa Biasanya agak gitu Terima kasih